Perkenalkan, nama saya Aksalia Teresa dengan MPM 19.18.03.10.28 dari Prodifarmasi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hak asasi manusia. Sebelum kita masuk kepada hak asasi manusia, kita masuk dulu bagaimana terbentuknya hak asasi manusia ini ya. Nah, sejarah hak asasi manusia itu, jadi sepanjang sejarah kehidupan manusia, ternyata tidak semua orang memiliki penghargaan yang sama terhadap sesamanya. Nah, ini yang menjadi latar belakang perlunya penegakan hak asasi manusia. Manusia dengan teganya merusak, mengganggu, mencelakakan, bahkan membunuh manusia lainnya. Nah, bangsa yang satu dengan sebenar-benar menguasai dan menjajahi bangsa lain untuk melindungi harkat dan martabat kemanusiaan yang sebenarnya. Nah, hak asasi manusia itu sebenarnya diperlukan. Nah, ini penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Pada masa prakemerdekaan, pemikiran modern tentang hak asasi manusia di Indonesia itu baru muncul pada abad ke-19. Orang Indonesia pertama yang jelas mengungkapkan pemikiran mengenai HAM adalah Raden Ajeng Kartini. Pemikiran itu diungkapkan dalam surat-suratnya yang ditulis 40 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan. Nah, pemikiran itu diungkapkan dan ditulis sebelum kemerdekaan. Nah, pada saat masa kemerdekaan, pada masa order lama, gagasan mengenai perlunya hak asasi manusia selanjutnya dikembangkan dalam sidang BPU-PKI. Tokoh yang gigi membela agar hak asasi manusia diatur secara luas dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam sidang itu adalah Mohd Hatta dan Mohd Sukiman. Nah, tetapi upaya mereka kurang berhasil. Hanya sedikit nilai-nilai hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang 1945. Nah, sementara itu secara menyeluruh, hak asasi manusia diatur dalam konstitusi RIS dan UUDS 1950. Nah, pada masa order baru, pelanggaran HAM pada masa order baru itu mencapai puncaknya. Mengapa? Ini tuh terjadi karena hak asasi manusia itu dianggap sebagai paham liberal atau kebarat-baratan yang bertentangan dengan adanya budaya timur dan Pancasila. Karena itu, hak asasi manusia hanya diakui sangat minimal pada tahun itu. Nah, Komisi Hak Asasi Manusia dibentuk pada tahun 1993. Namun, komisi tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik karena kondisi politiknya lagi. Nah, berbagai pelanggaran hak asasi manusia terus terjadi. Bahkan, disinyalir terdapat pula berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Hal ini akhirnya mendorong munculnya gerakan reformasi untuk mengakhiri kekuasaan order baru. Nah, yang selanjutnya pada masa reformasi. Nah, masalah penegakan hak asasi manusia di Indonesia telah menjadi tekad dan komitmen yang kuat dari segenap komponen bangsa, terutama bangsa era reformasi sekarang ini. Kemajuan itu ditandai dengan membaiknya iklim kebebasan dan lahirnya dokumen hak asasi yang lebih baik. Dokumen ini meliputi Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amademen, TAP MPR No. 17 MPR 1998 tentang hak asasi manusia, atau Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dan UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Nah, pada tahun 2005, pemerintah meraktifikasi dua instrumen yang sangat penting dalam penegakan hak asasi manusia, yaitu Konvenen Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya menjadi Undang-Undang No. 11 tahun 2005, dan Konvenen Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menjadi Undang-Undang No. 12 tahun 2005. Nah, sebenarnya apa itu pengertian hak asasi manusia? Nah, hak asasi manusia itu secara tegas diatur dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Pasal 22 tentang asas-asas dasar yang menyatakan Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrat melekat dan tidak dipisahkan dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan matabat kemanusiaan dan kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan, serta keadilan. Nah, hak asasi manusia dalam pengertian umum itu adalah hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Ini berarti bahwa hak asasi manusia itu merupakan anugerah dari Tuhan kepada makhluknya. Nah, hak asasi manusia ini tidak dapat dipisahkan lagi dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Nah, hak asasi itu tidak dapat dicabut oleh siapapun, oleh kekuasaan manapun, karena jika hal itu terjadi, maka manusia akan kehilangan martabatnya yang sebenarnya. Nah, hak asasi itu mencakup hak hidup, kemerdekaan, kebebasan, dan hak memiliki sesuatu. Nah, apabila kita pinjau dari berbagai bidang, hak itu meliputi mana saja ya. Nah, yang pertama itu ada hak asasi pribadi, yaitu personal right. Nah, contohnya itu kayak hak kemerdekaan, hak menyatakan pendapat, dan hak memeluk agama. Nah, yang selanjutnya adalah hak asasi politik, yaitu hak yang harus diakui sebagai warga negara. Contohnya, memilih dan dipilih, hak berserikat, dan hak berkumpul. Nah, yang selanjutnya ada hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi adalah hak memiliki sesuatu, hak mengarahkan perjanjian, hak bekerja, dan mendapatkan hidup yang layak. Lalu, selanjutnya adalah hak asasi sosial dan kebudayaan, yaitu mendapatkan pendidikan, mendapatkan santunan, atau hak mendapatkan pensiun, hak mengembangkan kebudayaan, dan hak untuk berekspresi. Nah, yang selanjutnya adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Lalu, yang selanjutnya juga ada hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum. Nah, hak asasi manusia itu sebenarnya pada dasarnya umum atau universal, karena diakini bahwa beberapa hak yang dimiliki manusia itu tidak memiliki perbedaan atas bangsa, ras, atau jenis kelamin. Nah, jadi berdasarkan beberapa rumusan hak asasi manusia di atas, jadi dapat ditarik kesimpulannya tentang ciri pokok hak asasi manusia itu tidak perlu diberikan. Jadi, sudah otomatis, sudah diwaris, jadi tidak perlu dibeli, tidak perlu diwariskan. Nah, jadi hak ini merupakan bagian dari manusia secara otomatis. Lalu yang selanjutnya, hak asasi manusia itu berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etis, pandangan politik, atau asal-usul, sosial, dan bangsanya. Nah, yang ketiga adalah ham tidak bisa dilanggar. Nah, tidak seorang pun mempunyai hak untuk melanggar dan membatasi orang lain. Nah, apa sih tujuan hak asasi manusia itu? Nah, tujuan utamanya itu sebenarnya hak asasi manusia itu sebenarnya alat untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewonan-wenangan. Nah, hak asasi manusia itu juga mengembangkan saling menghargai antar manusia. Serta, hak asasi manusia itu mendorong tindakan yang dilandasi, kesadaran, dan tanggung jawab untuk menjamin banyak hak orang lain yang tidak dilanggar. Nah, apa saja sih pelanggaran hak asasi manusia? Jadi, banyak banget pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia ini. Dari sekian banyak kasus, hak asasi manusia yang terjadi itu enggak sedikit yang belum tuntas di hukum. Nah, ini tentu saja enggak lepas dari kemajuan dan itikat baik pemerintah untuk menyelesaikan sebagai pemegang kekuasaan sekaligus pengendali keadilan bagi bangsa ini. Nah, kalau misalnya kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat itu contohnya pembunuhan masal, genosida seperti perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa. Nah, ada juga pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan. Lalu ada penyiksaan, ada penghilangan orang secara paksa, atau ada perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Nah, lalu yang selanjutnya kalau misalnya kasus pelanggaran HAM yang berat ada, yang biasanya juga berarti ada ya. Nah, itu tuh ada pemukulan, penganyayaan, pencemaran nama baik, mengalami orang untuk berekspresi, dan berpendapat. Nah, karena kita udah tahu bagaimana HAM itu, nah ini ada macam-macam HAM. Nah, yang pertama itu ada hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi itu yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, kebebasan untuk aktif di setiap organisasi, atau perkumpulan. Contohnya, hak untuk kebebasan berpendapat. Hak kebebasan untuk menjalankan kepercayaan dan memeluk agama. Hak kebebasan untuk berpergian, berkunjung, berpindah-pindah tempat. Hak kebebasan berorganisasi. Hak untuk hidup, berperilaku, tumbuh, dan berkembang. Hak untuk tidak dipaksa dan disiksa. Lalu yang selanjutnya ada hak asasi pribadi. Nah, hak asasi pribadi ini masih sama ya, menyatakan kebebasan ya kayak tadi. Ini masih sama aja. Nah, yang selanjutnya itu ada hak asasi politik. Nah, hak asasi politik ini adalah hak yang ikut serta dalam pemerintahan, jadi hak dipilih dan memilih. Jadi, contohnya itu hak memilih dalam suatu pemilihan, misalnya pemilihan presiden, DPR, dan lain-lain. Nah, hak dipilih dalam pemilihan, misalnya pemilihan ketua RT, atau ketua kelas, atau konti. Nah, lalu hak kebebasan untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. Hak untuk mendirikan partai politik, hak untuk memberikan usul-usulan pendapat yang berupa usulan petisi. Dan yang terakhir adalah hak diangkat dalam jabatan pemerintahan. Lalu yang selanjutnya ada hak asasi hukum. Nah, hak asasi hukum ini mendapatkan pelakuan yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Nah, haknya itu apa? Hak mendapatkan layanan dan perlindungan hukum, hak mendapatkan dan memiliki pembelahan hukum pada peradilan, hak yang sama pada proses hukum, dan hak dalam pelakuan yang adil dan sama dalam hukum. Nah, ada juga hak asasi sosial dan budaya. Nah, hak asasi sosial dan budaya itu apa? Itu tuh adalah hak yang menyangkut dalam masyarakat, yaitu untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan, hak untuk kebudayaan, dan lain sebagainya. Nah, contohnya itu apa? Yang contohnya itu adalah hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk mendapatkan pelajaran, hak untuk memperoleh jaminan sosial, hak untuk berkomunikasi, hak untuk memilih, hak untuk menentukan pendidikan, hak untuk mengembangkan bakat dan minat. Lalu yang selanjutnya adalah hak asasi di peradilan. Nah, hak asasi peradilan itu apa? Itu tuh mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan. Misalnya, peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, bahkan penggeledahan. Nah, contohnya itu apa? Hak memperoleh kepastian hukum, hak menolak digeledah tanpa adanya surat penggeledahan, dan hak mendapatkan pembelahan dalam hukum, hak mendapatkan hal yang sama di dalam berlangsungnya proses hukum, baik penggeledahan, penangkapan, maupun penahanan. Dan hak mendapatkan perlakuan adil dalam hukum. Nah, hakikat hak asasi manusia itu sebenarnya manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan segala kesempurnaannya. Nah, salah satu kesempurnaan yang diberikan manusia itu adalah akal dan pikiran. Yang membedakan dengan makhluk lain, sejak diciptakan dan dilahirkan, manusia telah dianugrahi hak-hak yang melekat di dalam diri manusia tersebut. Nah, hak tersebut tuh disebut hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang melekat pada diri manusia sejak manusia diciptakan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak yang dimiliki setiap orang tentunya tidak dilakukan sebebas-bebasnya, karena ini juga berhadapan langsung dan harus mengomong mati hak yang dimiliki orang lain juga. Hak asasi manusia terdiri dari dua hal yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Tanpa adanya kedua haknya itu, sangat sulit untuk menegakkan hak asasi lainnya. Nah, pengakuan terhadap hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan penghargaan terhadap segala potensi dan harga diri manusia menurut kodratnya. Walaupun demikian, kita tidak boleh lupa bahwa hakikat tersebut tidak hanya mengundang hak untuk menikmati kehidupan secara kodrat, sebab dalam hak kodrati, itu pun tergantung kewajiban dalam diri manusia. Tuhan itu memberikan sejumlah hak dasar, tadi dengan kewajiban membina dan menyempurnakan. Selanjutnya, John Locke juga seorang ahli yang punegara dalam buku Sistem Pemerintahan Indonesia tahun 2012, Karangan Terubus Rahar Diancia menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan secara langsung oleh Tuhan, yang Maha Esa, yang menciptanya itu sebagai hak yang kodrat, oleh karena itu tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak-hak sifatnya sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia, dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dalam kehidupan manusia. Nah, sekian pembahasan hak asasi manusia, maaf apabila terdapat salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.